sehernya masuk ke dalam mesin kondisinya seperti ini setelah dibuka sehernya pecah lalu setang seher ini kelihatan Assalamualaikum Wr Wb hari ini kedatangan motor jenior tahun 2019 kebetulan sudah dibuka mesin bagian depannya ya, ini karena kondisi mesinnya mati atau mokok saat dikendarai di jalan ya, jadi mati mendadak, setelah dibuka mesinnya kondisinya seperti ini jadi untuk kondisi klep ya, ini tidak rapat untuk nokon as disini bebas, tapi di bagian klep ini miring atau tidak rapat ya, diperkirakan klepnya ini bengkok, lalu untuk kondisi sehernya seperti ini ya, jadi kondisi seher sudah terlepas dari setang seher ya, atau patah jadi setang sehernya ini ini diperkirakan bengkok ya ini bengkok lalu untuk kondisi sehernya disini sudah terlepas ketinggalan di dalam ya, seperti ini jadi kondisi sehernya ini pecah di bagian dalam ya seperti ini untuk kondisi dinding silinder ini masih halus, jadi diperkirakan seher tidak macet ya tapi kondisi setang sehernya ini bengkok ya ini bengkok lalu kondisi sehernya ini pecah di bagian dalam jadi ini dipastikan nanti kita kita pungkar mesinnya ya dibelah oke, jadi sisa pecahan sehernya ada di dalam ya ini sisa sehernya masuk ke dalam mesin oke, seperti ini ya sisanya ya, kondisinya seperti ini setelah dibuka sehernya pecah lalu setang seher ini kelihatan bengkok ya oke, jadi yang kita ganti setang seher ini karena bengkok ya jadi diganti yang baru lalu lalu lahar kulkas kiri dan kanan ini kita ganti yang baru ya sehernya ini kita ganti ya karena pecah oke, lalu kelep ini kita ganti karena yang ini bengkok ya jadi diganti kelepnya satu set untuk kondisi oli ini sebelumnya tidak habis ya jadi dipastikan bukan karena kehabisan oli ya tapi karena stangnya bengkok jadi sehernya ini pecah oke, sekarang kita rakit oke, sudah selesai dirakit jadi untuk perakitan kemarin tidak divideokan dikarenakan kondisi bengkel ramai ya jadi tidak sempat ini sudah selesai merakitnya kita coba cek langsung ya dihidupkan oke, jadi ini kata pemiliknya sebelum motor ini mati mendadak di jalan dua hari yang lalu pernah terendam air ya jadi saat mesin panas lalu melewati kenangan air ya tidak mati setelah satu hari kemudian dipakai untuk perjalanan jauh lalu mati mendadak setelah di cek kondisi stang seher bengkok lalu sehernya pecah di bagian belakang ya jadi motor ini bukan karena olinya habis ya bukan macet karena kondisi seher samping sebelah sini tidak ada yang lecet ya yang rusak hanya belakangnya ini kemungkinan karena stang sehernya ini bengkok jadi terbentur bandul stang ya ini bagian belakang ini kemungkinan seperti ini karena baru mengalami masalah seperti ini baru yang pertama kali ya jadi motor sampai rusak seperti ini kondisi oli masih normal ya oke jadi yang diganti hanya seher stang seher lalu melakar kulkas lapnya ya ini diganti juga karena bengkok kita cek lagi oke sudah normal kembali terima kasih semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati